Pemirsa pemerintah Provinsi Jambi menghibahkan aset berupa tanah kepada intansi vertikal yakni BKNRI yang berlokasi di kilometer 11 Jalan Jambi-Palembang, Desa Punduk Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Morujambi dengan luas tanah sekitar 20.105 meter persegi atau kurang lebih 2 hektare yang nilainya sebesar 965.040.000 rupiah Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube Resmi Jek TV Akhir kata saya Rinda Audinasinulat pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktivitas Jek TV, Inspirasi Gito Bertempat di Aula Rumah Dinas Gubernur Jambi selasa 18 Januari dikelar kegiatan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD dan Berita Acara Serat Rima atau BAST, Hibah Tanah dari pemerintah Provinsi kepada instansi vertikal yakni Badan Kepegawai Negara RI Penandatanganan tersebut langsung dilakukan Gubernur Jambi Alharis bersama PLT Kepala BKN RI Bima Hariawi Bisana Penyerahan Hibah Tanah ini merupakan tindak lanjut atas perjanjian Hibah Tanah pada Februari 2021 lalu yang sempat tertunda Dengan penandatanganan tersebut, Pemprov Jambi resmi menghibahkan aset berupa tanah seluas 20.105 meter persegi Dengan nilai perolehan 965.040.000 rupiah Yang berlokasi di kilometer 11 Jalan Jambi Palembang, Desa Pondok Meja, Kejamatan Mestong, Kabupaten Moro Jambi Tepatnya di depan Sekolah Polisi Negara atau SPN Gubernur Jambi Alharis mengatakan pihaknya siap mendukung seluruh kepentingan dari instansi vertikal termasuk hibah aset tanah kepada BKN RI Yang akan diperuntukkan membangun gedung unit pelayanan teknis atau UPT BKN Jambi Diharapkan nantinya gedung yang akan dilengkapi dengan komputer canggih dan server internet Yang memadai dapat bermanfaat untuk pelaksanaan prekrutan calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan juga asesmen para pegawai Kami menandangani naskah hibah daerah dengan BKN Pusat RI Di mana ada tanah 2 hektare lebih yang kita peruntukkan untuk bangunan unit pelayanan teknis BKN Agar pelayanan di bidang pelayanan lebih dekat dengan masyarakat publik di Jambi ini Yang tadi kita keplembangan gitu kan Nah kita men-support Pemprov mendukung apapun instansi vertikal di Jambi yang ingin Lebih dekat ke Pemprov Jambi dalam konteks pelayanan kita lebih mendukung untuk semua Sementara PLT Kepala BKN RI Bima Hariawi Bisana mengucapkan terima kasih Atas kebudulian pemerintah Provinsi Jambi yang telah mengimbahkan asetnya untuk BKN RI Pihaknya siap untuk mendukung berbagai program Pemprov Jambi Terutama dalam pengembangan sumber daya manusia daerah atau SDM Berupa asesmen maupun seleksi CPNS lingkup pemerintah Provinsi Jambi Jadi UPT ini berfungsi Harapannya ada 3 hal Yang pertama untuk seleksi dan rekrutmen talon ASN Karena ini menggunakan sistem yang rumit Sehingga memerlukan suatu tempat yang bersedia untuk melakukan pelayanan itu Depan dengan meningkatkan teknologi mungkin sistemnya juga perlu berubah